Sains Tuhan dan nakalnya Stephen Hawking Dikutip dari tulisan Hassanuddin Abdurrahman Benarkah Tuhan tidak terlibat dalam penciptaan alam semesta seperti teori yang disampaikan oleh Stephen Hawking? Tuhan tidak terlibat dalam penciptaan dan pengaturan alam semesta Begitulah kesimpulan yang dipromosikan Stephen Hawking dalam bukunya Grand Design Kontan pernyataan Stephen Hawking ini memancing banyak tanggapan Sebuah cara promosi yang baik Seperti seorang fisikawan teoretik pernah mengatakan Kalau mau melariskan buku tentang Tuhan, gunakan sains di dalamnya Sebaliknya kalau mau membuat buku laris tentang sains, sebutlah Tuhan di dalamnya Benarkah Tuhan tidak terlibat dalam penciptaan alam semesta? Itu sebuah pernyataan sains Sains tidak membahas Tuhan Sains membahas hal-hal yang bisa diamati Tuhan bukan sesuatu yang bisa diamati Maka Tuhan bukan objek kajian sains Apakah pernyataan bahwa Tuhan tidak terlibat dalam penciptaan alam semesta juga? Bukan pernyataan sains Itu pernyataan pribadi Stephen Hawking Sains bekerja memotret alam Memotretnya sampai detail Yang dipotret bukan hanya hal-hal yang tampak secara kasat mata Tapi hingga hal-hal yang tidak terlihat Sains menunjukkan bahwa ada atau keberadaan tidak selalu harus berupa sesuatu yang bersifat materi Pemotretan sains juga melampaui zaman Kita bisa punya potret tentang masa lalu Ratusan juta bahkan miliaran tahun yang lalu Meski kita mustahil kembali ke zaman itu Kita bisa punya potret galaksi bimah sakti Meski kita sendiri tidak pernah melihatnya dari luar Jadi sains tidak selalu berbicara soal hal-hal yang nyata dan faktual Sains juga memakai imajinasi Tapi kenapa sains tidak membahas Tuhan? Ini sebenarnya menarik Banyak ilmuwan yang merupakan orang-orang taat beragama Orang-orang yang percaya Tuhan Isaac Newton misalnya Seorang yang taat beragama Newton bahkan melakukan kajian-kajian Untuk mencari pesan-pesan ilmiah yang terkandung dalam Bible Tapi yang dikenal dunia dari sosok Newton adalah rumusan yang dia buat tentang hukum gerak dan gravitasi Kita tidak mengenal rumusan sains yang melibatkan Tuhan menurut versi Newton Kenapa? Stephen Hawking sebenarnya sangat nakal soal Newton Dalam buku Brief History of Time Hawking Menggambarkan kebingungan Newton Soal ketiadaan kerangka acuan absolut Ketiadaan kerangka acuan absolut itu adalah konsekuensi dari rumusan mekanika Newton Yang dia sendiri tidak menyadarinya Dalam gagasan personal yang dianut Newton menganggap ada kerangka acuan absolut Karena dia percaya pada keabsolutan Tuhan Tapi tanpa Newton duga juga tak bisa dia kontrol Ternyata rumusan yang dia buat justru meruntuhkan apa yang selama ini Newton percaya Dalam buku Grand Design Hawking lagi-lagi mengejek Newton Nah bagian inilah yang penting Sains adalah potret alam semesta Ilmuwan adalah pemotretnya Tentu saja seorang pemotret punya selera Seorang ilmuwan berniat mengukur hasil potretnya sesuai seleranya Tapi begitu sebuah potret jadi Potret itu jadi milik orang banyak Pemotretnya tidak lagi bisa memonopoli interpretasi terhadap potret itu sesuai seleranya Interpretasi menjadi milik semua orang Itulah yang terjadi pada Newton Hukum-hukum fisika yang dirumuskan yang tadinya disangka Akan mengukuhkan kepercayaan tentang Tuhan Ternyata justru berakibat sebaliknya Newton sendiri mungkin masih tetap percaya pada Tuhan Tapi hukum-hukumnya yang diterima banyak orang sebagai kebenaran sains Tidak lagi terkait dengan kepercayaannya Cerita mirip juga terjadi pada Albert Einstein Yang menolak probabilitas dalam mekaniket kuantum Melalui pernyataannya yang terkenal Tuhan tidak main dadu Tapi lagi-lagi sains tidak berkembang sesuai selera Einstein Mekanika kuantum terus berkembang dengan memakai prinsip probabilitas tadi Tapi harus dicatat disini bahwa Kata Tuhan yang dipakai Einstein dalam kalimat tadi adalah metafora Dengan proses itu Tuhan tersingkir dari pemikiran sains Para ilmuwan sebenarnya sadar bahwa apapun yang dia percaya pada akhirnya tidak akan berpengaruh pada rumusan sains Kalau dia memasukkan faktor kepercayaan dalam rumusan Maka rumusan itu tidak akan cocok dengan alam Karena alam tidak bekerja berdasarkan kepercayaan manusia Tapi kenapa Stephen Hawking perlu membuat pernyataan kontroversial itu? Seperti yang disentil tadi Mungkin itu cara dia membuat bukunya laris Tapi sepertinya ada hal yang lebih fundamental Ketika seseorang meluncurkan sebuah kardus pada papan miring yang menghubungkan truk dan tempat kardus Semula berada dengan lantai tempat kardus akan diturunkan disitu bekerja Hukum-hukum gerak sesuai rumusan Newton tadi Dalam situasi itu orang hanya akan berpikir bahwa Yang terjadi disitu adalah proses mengikuti hukum-hukum alam Orang tidak berpikir soal filsafat Soal bagaimana Tuhan berperang dalam meluncurnya kardus tadi Demikian pula dalam berbagai urusan lain Ketika orang mencampurkan sebuah bahan kimia dalam kondisi termodinamika tertentu Orang juga tidak berpikir bagaimana perantuan dalam memutuskan ikatan kimia pada molekul-molekul Kemudian menyambungkannya ke atom-atom lain untuk membuat ikatan baru Reaksi kimia dianggap memetuhi hukum alam Seperti kardus meluncur tadi yang mengikuti hukum Newton Bagi Stephen Hawking Proses terciptanya alam pun hanya sebuah proses yang mengikuti hukum alam Lebih lanjut Hawking menganggap hukum alam itu tunggal Yang disebut sebagai grand design atau theory of everything Hukum yang membuat kardus meluncur tadi adalah Hukum yang sama dengan hukum yang membuat reaksi kimia tadi Dalam ilustrasi yang dibuat Hawking Hukum fisika, kimia, biologi, bahkan rumusan-rumusan ilmu sosial adalah Sebuah hukum tunggal Hukum alam itu tulis Hawking mirip dengan selembar peta dunia Kitalah yang membuat tampak seolah-olah hukumnya tampak terpisah Semuanya tampak terpisah karena setiap orang di setiap bidang Fokus memandang hukum-hukumnya ia geluti saja Persis seperti orang yang hanya fokus melihat sebuah negara Nyaris tidak peduli pada peta dunia Dalam konteks gagasan Hawking Teori Big Bang yang mengawali proses tersebutnya alam semesta Hanyalah sebuah kejadian fisika seperti sebuah kardus meluncur di bidang miring Kalau kau tidak berpikir tentang peran Tuhan dalam terhadap meluncurnya sebuah kardus Kenapa perlu repot berpikir peran Tuhan pada teori Big Bang Hawking ingin menyadarkan orang-orang bahwa alam semesta bekerja berbasis pada suatu hukum Ketika orang membayangkan ada sesuatu yang maha kuasa kata Hawking Yang maha kuasa sekalipun tidak akan bisa mengubah hukum itu Sesederhana fakta bahwa kita tidak akan pernah melihat sebuah kardus meluncur dengan sendiri dari lantai atas ke lantai truk Itu tidak akan terjadi Tidak mungkin dibuat terjadi Karena itu akan melanggar hukum alam